Halo bro, ini saya yang bojo ini yang keluar sendiri kok Saya hari ini walau dengan bro ini Siap, reji, harga pesawat Lagi Giliran istri di Ponoroko bongkar rumah senilai 350 juta Karena suami selingkuh viral di media sosial Pembongkaran rumah TKI Ponoroko kembali viral di media sosial Kalau sebelumnya seorang istri diduga selingkuh hingga hamil saat sang suami bekerja di Korea Hingga akhirnya sang suami Mars lalu membongkar rumahnya senilai 500 juta Lalu videonya viral di media sosial Kini giliran seorang istri yang merobohkan rumahnya senilai 350 juta Karena sang suami selingkuh di saat ditinggal istrinya bekerja sebagai TKI Video pembongkaran ini pun kembali viral di media sosial Sebuah video berdurasi 4 menit 17 detik Itu diunggah di media sosial Facebook Salah satu oleh akun blog pribadi di Facebook Di Mas Adi Pada hari Sabtu 14 Maret 2020 Dengan caption terbaru Ponoroko keras lurut Rumah dihancurkan istri yang kerja di luar negeri gara-gara sang suami selingkuh Dalam video tersebut terlihat sebuah alat ekskavator merobohkan sebuah rumah Di desa krebet kecamatan Jambon Kabupaten Ponoroko Video itu juga diunggah grup info cekatan wilayah Ponoroko Tanpa sensor itu menyebut jika rumah yang dirobohkan itu diduga dilakukan oleh seorang istri Karena memergoki suaminya berselingkuh Salah satu akun Arifin mengunggah video perobohan bangunan rumah Senilai 350 juta yang dibangun 4 tahun lalu Sementara informasi yang dihimpun Pembongkaran rumah itu karena istrinya sakit hati Melihat sang suami selingkuh dengan tetangganya sendiri Istrinya yang berinisial SM 38 tahun Sedangkan suaminya berinisial SR 48 tahun Warga desa krebet kecamatan Jambon Ponoroko Mereka berdua sudah memiliki satu anak yang sudah SMP SM adalah seorang TKW yang kerja di Hongkong Karena tidak terima suaminya selingkuh Akhirnya rumah yang dibangun di tanah suaminya senilai 350 juta digongkar Menurut kepala desa krebet hingga saat ini SM dan SR masih belum bercerai Dan belum mengajukan administrasi cerai Sementara pihak suami ketika dibantu untuk mediasi menolak datang ke rumah istrinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!